Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Saya sedang berada di Swiss Bell Pecatu. Di atas ya, Swiss Bell Pecatu Resort. Ya, itu tulisannya pokoknya. Jadi kita sekarang lagi ada press conference untuk Yamaha E01. Kok gelap banget ya? Yamaha E01, alias motor listriknya si Yamaha ya. Nah, di sini juga nanti akan ada test ride-nya. Nah, kita coba. Ini lengkap di sini pasukan beli motobloknya. Ya, ada EPPB, ada Automotive Vision, ada H4, ada 3835. Siapa lagi ya? Ada Motoblast, ada Om Afif juga ada di sini. Kita lihat aja seperti apa nanti impresi dari test ride. Nah, seperti biasa karena di test ride, maka saya akan mengukur ada 5 faktor. Pertama, udah barang tentu riding position. Yang kedua, dari suspensi, lalu braking, power, dan juga terakhir 0-100 km per jam berapa detik. Nah, kita lihat aja langsung motarnya. Check this out. Ya, ini dia. Yamaha E01. Yamaha E01 ya. Ini dia. Tadi saya sudah sempat test ride dan ya, kawan-kawan sudah mendengar lah ya pujian saya untuk si Yamaha E01 ini. Benar-benar oke banget. Jadi memang kayaknya buatnya benar-benar niat banget, buatnya si Yamaha ini ya. Benar-benar buatnya niat banget. Makanya waktu bawa motor ini pun antep banget rasanya. Ya, itu dia. Ya, itu dia. Jadi kita lihat sekilas dulu, lihat. Jari ukurannya udah mirip-mirip kayak Matic Maxi-nya Yamaha ya. Kalau dari sisi stangnya di sini. Ya, mirip-mirip kayak X-Max. Eh, X-Max. N-Max seperti itu. Lalu belakangnya spagbornya nggak di sana tapi udah deducing arm. Seperti itu. Lalu, lampu depannya. Mirip-mirip sih. Bukan mirip sih. Mengambil ide dari Yamaha R1. Lalu di sini ada DRL-nya. Di sini ada tempat untuk pengisian akinya. Baterainya ya. Lempusin di sini. Windsheel-nya imut. Tapi Maxi, ya silahkan. Mas Jusannya kita pindah ke motor sebelah. Nah, dari sisi spagbor, bannya juga. Ban depan labar banget. 110 per 70 ring 13. Velg-nya seperti ini. Nah, ini adalah cakramnya. Di sini ada kertas pendingin. Oke, sudah dari sisi depan. Kita lihat sekarang dari sisi ini ya dulu. Tengah ya dulu. Ini dia. Kita lihat dulu. Di sini ada rem seperti biasa. Ini handle-nya semuanya. Ini ada lampu segala macam. Nil rating. Nah, ini biasanya tidak lampu dim ini. Tapi ini untuk motor. Nanti kalau mundur ya. Nanti di video di astralnya akan dijelaskan gimana cara makanya. Jadi ini kayaknya untuk menu kayaknya nanti ini ya. Nah, di sini ada untuk rating mode-nya. Dan juga di sini untuk starter-nya. Kita cek di sini. Ada untuk charger-nya. Tapi perlu soket tambahan ya. Terus soket tambahan di sini. Terus kalau di sini adalah bagasinya. Bagasi, sebentar. Handphone saya cukup nggak? Oh, cukup. Oke. 6,1 inci kayaknya masuk ya. Seperti itu. Speedometernya kita lihat. Iya, ini tampilannya. Nanti kalau sudah ready motornya di sini akan nyala warna hijau. Dan kalau mundur di sini warnanya warna orange. Ini pijakan kaki ada satu, dua, dua mode. Ini belakangnya. Pijakan kaki belakang. Nah, yang saya salut juga dari ini adalah sistemnya mirip. Mirip kayak gesit. Jadi dia pakai belt di belakang. Jadi dinamonya bukan di velg ya. Tapi di sana. Dinamonya di sana. Ini baterainya di sana. Baterainya sendiri 30-an kilo. Dan dinamonya di sini. Jadi untuk senter grafitinya itu lebih bagus. Yang saya juga ngejempol juga shockbackernya. Tiri kanan. Ini enak banget. Lebar gitu kan. Lengat ayunnya. Build quality-nya oke-oke banget. Oke banget. Terus untuk pemegah ngeger-nya juga. Niat banget buatnya. Ini lampu belakangnya seperti ini. Ini lampu belakangnya. Seperti itu. Ini belakang juga sudah menggunakan cakram. Lebih besar dari depan. Seperti biasa. Kebiasaan motor metik ya. Dan sudah ABS. ABS sudah pasti dual channel ya kayaknya nih. Kita lihat lampunya dulu ya. Kita lihat lampunya seperti apa. Kita lihat lampunya. Sekaligus lampu shennya. Ini. DRL-nya udah nyala. Nah, ini lampu depannya ini. Seperti itu. Nah, ini lampu johnya. Dia nyala. Ini lampu johnya ya. Oke. Kalau lampu belakangnya. Seperti ini nyalanya lampu belakangnya. Iya. Keren kan? Nah, itu dia. Sekarang kita coba lihat. Kalau ngisi baterai gimana? Beli, ngecasnya ya. Tinggal pencet ini. Maka tinggal colok dari sisi sini. Ini nanti tinggal dibuka. Tinggal dicolok aja. Beres. Nah, kalau untuk buka jok. Seperti biasa. Ada di sini. Klik. Kita lihat. Nah, seperti ini. Beli kok nggak ada bagasi. Ini bagasi nih ya. Ini bisa diangkat. Dan bagasinya bisa masuk helm nih. Gede. Tapi emang bukanya cuma segini mentoknya ya. Nggak bisa luas. Ini bukan peralatan DJ ya. Tapi ini untuk portable chargernya. Jadi bisa ditaruh di sini. Bisa ditaruh di sini. Eh, gimana tadi masuknya nih? Bentar, bentar. Bentar, gimana caranya ya? Eh, oh, di sini. Oh, di sini ada lubang masuknya. Iya. Sip. Seperti itu dia. Yamaha E01. Mungkin elektrik 01 gitu kali ya. Elektrik 01. Jadi, Bali sekarang dapet kesempatan untuk mencoba si motornya ini. Si motor elektrik Yamaha. Menurut kan-kawan. Ini mereka, Yamaha lagi sedang, ini ya. Lagi sedang mencari pendapat pasar di Bali. Jadi, kira-kira motor ini bakal diharga berapa enaknya? Kan gitu. Seperti itu. Ya, jadi. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kawan-kawan. Berapa enaknya si E01 ini dipasarkan di Bali. Indonesia lah ya. Seperti itu. Yuk, satu lagi pak ketinggalan pak. Oke, selamat. Hap-hap. Sendiri aja pak. Siap, siap. Asik. Iya. Oke. Gimana? Kita tekan dulu. Oke. Sampai tekan. Kita putar ke posisi. Oke. Siap. Dan indikator menyala. Oke. Ini mode baterai. Ini di bawahnya ada mode standar. Mode standar. Pilih mode-nya. Oke. Ada tiga. Power. Oke. Kemudian ada eco. Kalau eco dia lebih hirit. Oke. Karena kalau standar itu medium standar. Kemudian kalau yang power. Paling kenceng. Hahaha. Enggak ya relatif lah ya. Maksudnya powernya keluar semua. Kemudian untuk menghidupkan begitu kita on motor tidak bisa langsung hidup. Iya. Ya kita seperti biasa kita tetep dekan ini. Tetep dulu ya. Sampai warna hijau. Warna hijau. Begitu hijau. Kita buka. Dia bakalan jalan. Iya. Oke. Siap. Siap. Kemudian kalau mode mulur. Kita tahan yang R ini. Ini kita tahan. Oke. Sampai ini berwarna oranye. Ini saya tahan terus nih ya. Tahan terus. Oke. Sambil tekan mode-mode. Dia bakalan mulur. Tekan tahan. Oh. Itu dilepas. Dia bakalan berhenti. Oke. Berarti sambil neken sambil jalan ya. Ah. Kalau saya lepas. Dia otomatis maju lagi. Siap. Nah kemudian nanti pada saat berkendara. Iya. Nanti ada tanah panah disini. Yang masuk ke baterai. Oke. Oh. Itunya tadi itu ya. Nah benar. Waktu pengereman. Jadi dia bakalan selain engine braking. Dia ada pengisian ke baterai. Oke. Oke. Kayak Formula 1 itu ya. Oke. Benar. Siap. Siap. Silahkan dicoba dulu. Oke. Bentar. Mau mode apa? Set. Saya mode PWR aja. Power aja. Oke. Siap. Oke. Nanti abang-bangnya. Kalau. Bukan. 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 Siap. Asik. Bukan. Bukan. Kita ketemu sama si Om Afif. Kalau gini powernya naik. Kalau seperti ini powernya diturun. Oke. Siap-siap. Siap. Iya. Iya. Berdua. Kita ditemani sama Om Afif dan juga Om EPPB disana. Ini sarung tangan saya gudil-gudil. Yang kedua ya. Ini yang kedua. Hahaha. Ini yang kedua ya. Ini yang kedua ya. Hahaha. Ini yang kedua ya. Iya. Tapi dengan posisi pada saat jalan, holder juga bisa dirubah. Oke. Siap. Dengan catatan power atau trotol itu. Oh dikendorin sedikit. Ditutup full. Oh tutup dulu. Oke. Biarpun motor jalan, asalkan powernya apa, trotol ditutup, dia bisa berubah. Oke. Siap-siap. Siap-siap. Oke. Oke. Sudah kaya nih? Sudah? Sudah. Yuk. Let's go. Kita coba. Yamaha E01. Wow. Impressive ya. Oke. Impresi pertama motor ini enak banget ternyata ya. Berbeda dari beberapa motor listrik yang sudah pernah saya coba. Bahasa Bali, bahasa Jawanya itu antep ya. Antep banget. Saya butuh power. Oke. Bisa. Yang pasti ergonominya ini enak banget. Ya seperti biasa, kayak layaknya maxi-maxi itu ya. Kakinya bisa berbagai macam. Ada dua macam di sini. Oke. Oke, dikasih kode. Oke. Kita coba tes. Kerondolan. Oke. Sob-backernya mantap. Ini saya pakai mode power ya. Oke mode power. Buset. Bener nih motor. Enak banget. Ya. Sayang nih ada. Ada rat captain di depannya. Jadi kita tidak bisa eksplorasi. Enak banget sak-backernya cuy. Enak banget sak-backernya. Iya. Asik. Asik banget. Sumpah. Asik banget. Iya. Ini dia. Komendur saya motor listrik yang dibuat dengan ini ya. Sepenuh hati komendur saya ya. Seperti biasa. Reading position-nya. Udah pasti nyaman nih. Nyaman banget. Nyaman banget pegangannya dapet. Spion ke belakang juga oke banget. Nah. Terus. Pijakan kaki juga enak. Ngelet ke belakang. Ngelet ke sini juga enak banget. Ini. Lagi turun. Nah. Ini lagi sedang pengisian baterai ya. Energi apalah itu namanya. Dia lagi sedang mengisi. Tuh. Ya. Dari reading position oke lah tadi. Terus dari si suspense. Suspensinya saya bilang juga tadi. Suspensinya. Suspensinya enak banget. Dua di belakang pakai suspensi ya. Semuanya suspensi. Suspensi ganda. Dan redamannya itu cakep banget. Cakep banget. Braking. Oke. Braking juga asik. Braking juga oke. Brakingnya. Braking oke. Power cukup lah ya. 8,1 kilowatt. Dengan mode PWR. Seperti ini. 8,1 ini sitar 10. 10 HP lah kurang lebih ya. Nah masalahnya gak bisa kita tes ada 0 sampai 100. Berapa detik. Itu kita gak bisa tahu. Oh. Nurun. Kita rolling aja ya. Satu. Dua. Tandar. Tuh. Dua. Tiga. Kita coba. Nggak apa 100 cuy. Seratus dua. Seratus tiga. Seratus empat. Wuh. EBS yang bekerja. Seratus empat. Untuk sebuah motor listrik. Keren. 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 Kita tes sekali lagi coba ya. Keder 0. Satu. Dua. Tiga. Oke. Mudah-mudahan kerekam kamera. Run kedua nih ya. 98. 99. 100. Oke. Cuma sampai 100 misalnya. Oke lah. Ya. EBS bekerja. Puset di motor. Enak banget. Ya. Semua dari segi. Pengukuran kita dapat semua ya. 104. 104. 104. Wow. Keren. 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 Sumpah di motor enak banget. Enak banget. Enak banget. Ya. Itu dia tadi. Dari riding. Dia riding position segala macam. Terus power. Suspensi. 0-100 km per jam. Kita dapat semua ya. Tadi videonya. Nanti kita lihat. Berapa detik sisa harusnya dia dapat. Tapi. Secara overall. Motor enak banget. Cuma yang masih tanda tanya adalah harganya. Karena harganya saya yakin. Akan nepet. Angka 100 juta nih kayaknya nih. Sebentar. Kita coba tanya ini ya. Om-om semuanya yang tadi udah ngetes bareng kita. Iya. Om-om semuanya. Om-om semuanya. Gimana ceritanya. Terus air gara-gara ya. Mantap juga. Enak semua rasanya. Enak banget. Dari sekian motor listrik yang pernah kau coba. Ini salah satu yang bisa masukkan rekomendasi lah. Buat kita. Kedepannya ya kan. Keren banget. Bisa meminang ya. Iya. Sumpah ya. Setuju. Setuju kan. Bil quality nya oke banget. Iya. Iya. Antap banget. Iya itu dah. Tapi itu masalahnya satu. Harga. Klasik ya. Eh, eh, eh. P.F. Enak banget motornya. Enak banget ya. Kalau nggak percaya coba sendiri lah. Iya sih. Kayaknya mereka harus nyobok kalau mau percaya. Kalau kita ngomong kan nanti. Sponsor. Masalnya nggak dibayar misalnya ya. Ini beneran ya nak. Iya makanya. Berapa jadi top speed? 104. 104 sama sih. 104. Gila itu. Kalau untuk ukuran apa ya. Motor 125 cc. Terus dengan tesannya kayak gini. Aduh. Enak loh. Ini kan kalau motor konvensional kan 125 cc. Kurang lebih lah ya. Tapi rasanya tuh. Iya. Feelnya beda banget loh. Iya. Sumpah keren banget pokoknya. Keren lah. Speechless. Nggak bisa ngomong. Keren-keren. Eh, thank you ya. Iya. Thank you. Oke. Saya rasa demikian saja dulu. First impression. Plus test ride. Test ride suka-suka dari. Yamaha E01 di Bali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa. Di like, share, komen, dan di subscribe. Dekal 8000. Kalau suka silahkan like. Tidak suka silahkan dislike. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video mendatang. Dekal 8000. Channelnya informasi dan modifikasi. Bye-bye. 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 Bye-bye.